Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk pertanyaannya tersebut lamas akun saya gagal disetujui gimana ya kalau buat akun baru bisa enggak ya ini teman-teman harus tahu juga cara membuatnya jadi ini ibaratnya bukti teman-teman tuh pernah mengerjakan proyek yang berhubungan dengan profil teman-teman misalnya kalau writer ya writing lah menulislah sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya itu channel mas blogger silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas blogger dan pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk karena user dengan nama Hendro Senjaya ini menonton video saya tentang cara verifikasi akun Avoc yang benar 2022an nanti videonya ini juga saya pin di kolom komentar nah jadi sebenarnya karena sangat banyak freelancer yang ingin menjadi anggota di Avoc itu makanya Avoc itu pilih-pilih dan jadi enggak sembarangan bisa masuk untuk mencari pekerjaan yang ada di di Avoc memang jadi dia seleksi dulu ya kalau misalnya teman-teman memang pengen berniat menjadi freelancer pertama-tama itu ya harus teman-teman tuh harus tahu cara gimana membuat profile yang bagus nah profile yang bagus ini sebenarnya jawabannya sudah saya berikan pertama itu ya tampilkan foto kalau bisa teman-teman sendiri kemudian deskripsi jangan ngaur nah ini yang paling banyak sering saya temuin itu teman-teman itu banyak yang hanya memakai yang namanya Google Translate nah jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat maka saya merekomendasikan yaitu niaga hoster teman-teman karena saya sudah menggunakannya selama dua tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75% nanti linknya itu saya cantukkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya mas blogger teman-teman saya sarankan kalau misalnya teman-teman ada yang orang teman-teman itu ada yang ahli bahasa Inggris tolonglah di misalnya minta di koreksi profilnya itu dengan teman-teman yang ahlinya itu dalam grammar Inggris ya teman-teman jadi jangan sampai cuman pakai Google Translate langsung taruh profilnya di avoc itu juga kurang profesional teman-teman seperti teman-teman ketahui juga di avoc ini kan banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk teman-teman termasuk Apple kadang Microsoft jadi ya mereka nggak mungkin lah mau lihat buat deskripsi aja teman-teman ngaur kemudian yang ke faktor yang yang berikutnya itu buat portfolio yang profesional nama yang saya temuin itu termasuk murid-murid saya yang saya bina yaitu di kursus avoc and paper itu membuat portfolio nya biasa saja teman-teman sedangkan orang berlomba-lomba gimana caranya membuat portfolio yang bagus contohnya ini saya buat contoh aja kita ambil contoh nyusur-nyusur yang sudah profesional misalnya ini sama yang ini kita lihat nih profilnya nih contoh nih profilnya nah ini lumayan bagus profilnya kemudian walaupun dia masih baru 700 dolar dia sebagai writing wah ini standar nih kalau saya bilang kemudian yang ini kita bandingkan dengan yang ini nah ini saya bilang juga setelah dia membuat deskripsinya yang benar-benar profesional yang harus diperhatikan kedua yaitu membuat ini teman-teman profile gini ya ini teman-teman harus tahu juga cara membuatnya jadi ini ibaratnya bukti teman-teman tuh pernah mengerjakan proyek yang berhubungan dengan profile teman-teman misalnya kalau writer ya writing lah menulis lah nah ini juga saya lihat eh pertama profilnya dibuat dengan sesuai dengan grammar Inggris dan ke yang selanjutnya yaitu portfolio nya ini sangat eye sketching pas di mata gitu jadi kalau misalnya Microsoft nih misalnya nih atau Apple atau perusahaan yang lainnya perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat Eropa maupun di belah dunia yang lainnya misalnya ini punya teman-teman ini punya seller lain atau freelancer lain ya kalau saya sebagai klien antara yang ini 50 hour dengan yang ini ya tentu saja saya akan pertama akan cek semua pembeli profilnya portfolio nya memulai dari ininya saya cek juga yang lainnya jadi ada banyak pertimbangan teman-teman nah kalau saya lihat di sini ya otomatis kalau saya mau bandingkan ya mungkin yang ini lebih baik apa namanya saya lirik saya tanya-tanya dibandingkan yang ini teman-teman jadi jangan sampai teman-teman itu membuat deskripsi profilnya itu seadanya aja gitu loh teman-teman itu tuh salah teman-teman jadi teman-teman tuh harus dimaksimalkan sebagus mungkin gimana caranya ya kayak teman-teman melamar pekerjaan lah gitu lah kira-kira logikanya ya kalau profilnya aja kurang menarik ya gimana misalnya teman-teman mau misalnya diliri oleh perusahaan itu tadi orang-orang yang membuat proyek yang ada di avok ini jadi ya susah lah makanya teman-teman perlu belajar juga gimana cara membuat profil yang bagus gimana cara membuat portfolio yang bagus dan lain sebagainya dan ada lagi banyak juga teman-teman ada juga faktor lag lag tuh juga ada teman-teman nah menurut saya apa yang saya berusaha jawab ini udah cukup dan kalau misalnya teman-teman masih belum puas nanti silakan bisa berkomentar juga di kolom dibawah ya pada video ini jadi atau teman-teman bisa cek videonya itu yang ini kalau misalnya pengen tahu cara verifikasi akun avok yang benar di sini nah intinya itu kalau misalnya teman-teman gagal setujui yang enggak masalah teman-teman tinggal perbaiki deskripsi buat protokol yang lebih bagus dan lalu ajukan lagi teman-teman saya juga bu dulu butuh dua atau tiga kali setelah ketiga atau keempat kali saya ajukan baru disetujui jadi teman-teman enggak perlu buat akun baru ya kalau misalnya akun teman-teman di di suspend ya baru buat akun baru tapi kalau misalnya selagi akun baru teman-teman belum di suspend ya tetap aja pakai akun yang lama yang sudah teman-teman buat semoga apa yang sejawab ini bisa berguna buat teman-teman dan kalau misalnya teman-teman butuh mentor minta diajarin gimana sih cara berburu proyek yang benar di Avok maupun di Fiverr nanti link pendaftarannya link rekomendasinya itu nanti saya akan cantumkan di link deskripsi maupun di pin komentar oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial mas blogger berikutnya selamat menikmati Terima kasih.